Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Sekretaris Daerah Konawe Selatan. Yang kami hormati, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Yang kami hormati, Yang mewakili Ketua Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati, Ketua Karteker Kadin Konawe Selatan. Yang kami hormati, Kepala OPD Konawe Selatan. Serta seluruh hadirin tamu undangan yang sama kami hormati. Selamat datang di acara Musyawarah Kabupaten 3, Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Konawe Selatan. Hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 dengan tema, Satukan Hati, Bangkitkan Ekonomi Konawe Selatan. Dan mengawali acara Musyawarah Kabupaten 3, Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Konawe Selatan. Marilah kita saksikan persembahan tarian seni budaya. Tari Alu Alumbaye dari Sanggar Anase Pusorume, Kota Kendari. Tari Alu Alumbaye, Artinya Alat Tumbuk Padi, Sebagai properti tari yang dimainkan oleh para penari pada saat menumbuk padi secara gotong royong oleh gadis-gadis di pedesaan. Untuk mengumpulkan beras yang akan digunakan pada acara Pesta Panen. Tarian ini ditampilkan untuk menyambut atau menghibur tamu kehormatan yang berkunjung di daratan Konawe, Sulawesi Tenggara pada saat beristirahat. Inilah dia Bapak Ibu yang kami hormati. Persembahan tarian seni budaya Tari Alu Alumbaye dari Sanggar Anase Pusorume, Kota Kendari. Tari Alu Alumbaye dari Sanggar Anase Pusorume, Kota Kendari. Terima kasih telah menonton! 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 Berikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Indonesia kebangsaan, bangsaan anak-anak air. Kanilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Terima kasih telah menonton! Indonesia Raya, hadirin dimohon, Indonesia Raya. Indonesia Raya, hadirin dimohon, Indonesia Raya. Indonesia Raya, hadirin dimohon, Indonesia Raya. Kalim turut membangun negara kita, marilah mari kita membangun. Pengusaha adalah berjuang bangsa, bermotor tambah jujur setia. Kalim berhati pada lusa dan bangsa, membangun masyarakat. Kami teman rakyat kita, masyarakat. Pancasila yang hari sejahtera, itulah cinta-cinta kita. Kalim di seluruh tanah air kita, kamai satu dunia usaha. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Dewan Pengurus Sementara, Utusan Anggota Luar Biasa atau Utusan Organisasi. Semua peserta Mukaab Tiga Kunawe Selatan harus tercatat sebagai anggota KADIN pada tahun berjalan yang dibuktikan dengan KTA B KADIN. Dua, peninjau. Peninjau adalah anggota kehormatan KADIN, Utusan Anggota Luar Biasa, Toko-toko pengusaha dan masyarakat, serta pengusaha asing. Selanjutnya, penanggung jawab kegiatan. Penanggung jawab kegiatan dalam Mukaab Kadin Tiga Kunawe Selatan kali ini terdiri dari steering komite yang berfungsi sebagai pengatur tentang acara pelaksanaan persidangan, kemudian organizing komite yang berfungsi mempersiapkan segala sesuatu terselenggaranya kegiatan ini. Pendanaan, secara keseluruhan, dan dalam pelaksanaan Mukaab Kadin Tiga Kunawe Selatan diperoleh dari partisipasi pengurus KADIN Kabupaten Kunawe Selatan periode 2016-2021, serta dari partisipasi pihak lain yang tidak mengikat. Segenap, Panitia Muka Tiga Kunawe Selatan telah berupaya dan dapat dipastikan bahwa dalam pelaksanaan Muka Ketiga ini, seluruh tahapan berjalan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang tertuang dalam peraturan organisasi, serta ADART yang berlaku secara sah dan resmi, bahkan berlandaskan Undang-Undang Kadin dan Peraturan Presiden. Untuk atas nama Panitia Pelaksana, sangat mengharapkan agar Muka Kadin Tiga Kunawe Selatan tahun 2021, ini dapat berjalan tertib, aman, dan dapat menghasilkan sesuatu yang terbaik bagi keberlangsungan organisasi KADIN di Kabupaten Kunawe Selatan, pada khususnya melalui kerjasama dan sinergitas dengan pemerintah daerah, daerah sehingga pembangunan ekonomi di Kabupaten Kunawe Selatan dapat berjalan seiring dan seirama. Selanjutnya, mengakhiri penyampaian laporan ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada Segenap Dewan Pengurus Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara, atas kerjasama dan pembimbingan sejak awal perencanaan kegiatan ini hingga pada pelaksanaan hari ini, yang dengan segala perhatian, bantuan, dan waktu yang telah diberikan sehingga telah membantu kelancaran tahapan kegiatan Muka 3 KADIN Kabupaten Kunawe Selatan. Kedua, Segenap Rekan-Rekan Panitia Muka Kadin 3 Kabupaten Kunawe Selatan masa bakti 2016-2021 yang telah melaksanakan tugas-tugas kepanitiaan. Demikian pula para pihak yang telah banyak membantu, baik moral maupun materil sehingga agenda ini dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Tiga, akhirnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam rangka terlaksananya Muka 3 Kabupaten Kunawe Selatan. Dengan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat hidayatnya kepada kita semua. Bapak Ibu Sekina Padirin yang kami hormati, semoga dengan diselenggarakannya kegiatan Muka Barakadini ini, nantinya akan dapat dihasilkan keputusan terbaik. KADIN harus mampu melahirkan pengusaha yang memiliki mental kuat untuk mengembangkan usahanya dan membantu perekonomian daerah. Artinya, pengusaha yang memiliki niat yang benar sehingga dapat berperan dan menciptakan serta mengembangkan iklim dunia usaha, khususnya dalam pemulihan ekonomi masyarakat di tengah pandemi ini. Keberan angka DIN merupakan salah satu pilihan penting dalam rangka mempertahankan dan mengangkat perekonomian rakyat, memperdayakan semasyarakat, mengantaskan kemiskinan, dan menggerakkan roda perekonomian. Demikianlah laporan panitia pelaksana Muka Kadin 3. Ini dapat dinilai, dievaluasi dan disempurnakan lagi. Kami menyadari bahwa apa yang dilakukan ini masih jauh dari apa yang diharapkan. Namun demikian, sebagai manusia biasa, tak ada Gading yang tertak. Akhirnya, Wabillahi Taufiq Walidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, Sambutan Ketua Karteker Kadian Konawe Selatan oleh Bapak Neowan SE. Dengan hormati silahkan. Terima kasih. bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita sekalian yang saya hormati dan banggakan Bapak Bupati Konawe Selatan atau yang mewakili peserta Kepala-Kepala SKPD yang sempat hadir yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan beserta fraksi DPRD Kabupaten Konawe Selatan yang saya hormati Ketua Umum Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara atau yang mewakili beserta jajarannya yang saya hormati impinan BUMD, BUMN, Kapolres, Kapolsek yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan pengusaha-pengusaha lokal serta pelaku usaha kecil menengah yang sempat hadir pada kesempatan hari ini Alhamdulillahirrabbilalamin kita penjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan perkenaannya dan nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita sekalian sehingga kita masih dalam keadaan sehat hadir di tempat ini dalam rangkaian mengikuti acara kegiatan musawarah ketiga Kadin Kabupaten Konawe Selatan salawat dan salam tak lupa pula kita limpahkan kepada sebaik-baik makhluk yang nurnya menerangi hati manusia yang kedatangannya sebagai rahmat seluruh alam yaitu Baginda Rasulullah SAW Bapak Ibu yang saya banggakan pada hari ini tepatnya hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 kita mengikuti acara kegiatan musawarah ketiga Kadin Kabupaten Konawe Selatan semoga acara ini dirahmati oleh Allah SWT dan dapat berjalan dengan baik sesuai yang kita harapkan bersama sejak kepengurusan Kadin Provinsi terbentuk di tahun ini juga Alhamdulillah saya selaku Wakil Ketua Umum bidang industri olahraga diberikan kepercayaan dan amanah sebagai karateker oleh Bapak Ketua Umum Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Anton Timban SH untuk melaksanakan musawarah ketiga Kadin Kabupaten Konawe Selatan dengan tujuan menetapkan dan memilih Ketua yang baru dimana kami berharap Ketua yang baru punya kapasitas, integritas dan mampu membawa Kadin lebih baik ke depan utamanya isi tas karena untuk menggerakkan organisasi isi tas yang penting sesuai amanah Undang-Undang nomor 1 tahun 1987 dimana diamanakan Kadin mempunyai tugas pokok yaitu membangkitkan ekonomi di setiap daerah oleh karena itu Kadin ke depan bagaimana merangkul pengusaha-pengusaha yang berada di Kabupaten Konawe Selatan khususnya pelaku-pelaku usaha kecil menengah yang dimana mereka dapat kita berdayakan kita memberikan edukasi pendidikan, pelatihan bahkan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan harus kita tumbuh kembangkan supaya mereka juga dapat berkembang tumbuh dan naik kelas itu adalah salah satu daripada tujuan Kadin dibentuk di setiap daerah khususnya di Kabupaten Konawe Selatan kita ketahui bahwa di Konawe Selatan ini sumber-sumber ekonomi sangat luar biasa dan melimpah luar oleh karena itu Kadin ke depan dapat melihat mendorong investasi untuk tumbuh di Kabupaten Konawe Selatan banyak sumber-sumber yang bisa kita lihat utamanya pertambangan dan mineral industri perdagangan perkebunan pertanian perikanan bahkan perternakan hal inilah yang mendorong Kadin tumbuh di setiap daerah untuk membangkitkan ekonomi di setiap daerah khususnya di Kabupaten Konawe Selatan oleh karena itu Kadin penting untuk bermitra dengan pemerintah bermitra dengan pengusaha-pengusaha yang ada bermitra dengan pengusaha-pengusaha pelaku-pelaku usaha khususnya UMKM fokus kita Kadin harus mampu menjawab tantangan usaha ke depan sebagaimana yang dimanakan oleh undang-undang tidak mengharapkan bantuan dari pemerintah tapi bagaimana Kadin berkarya punya tolak ukur untuk membangun dan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Konawe Selatan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tapi sebelum saya menutup saya mengharapkan kita yel-yel dulu supaya memberikan semangat karena masih ada sesi sambutan jadi saya persingkat waktu karena Ketua Panitia tadi terlalu banyak waktunya yang diambil jadi kalau saya katakan Kadin konsel maju Bapak Ibu menjawab bangkitkan ekonomi Konawe Selatan bisa? salah kita mulai jadi saya ulang kalau saya bilang Kadin konsel maju bangkitkan ekonomi Konawe Selatan atau bangkitkan ekonomi sejahtera ya sejahtera saja jadi kita mulai Kadin konsel maju Alhamdulillah demikianlah apa yang dapat saya sampaikan lebih dan kurannya mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin yang berbahagia acara selanjutnya sambutan Ketua Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini diwakili oleh Ketua OKK Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Bapak Syawar Rigai ST dengan hormat kami persilakan disini kan saya buka maskir lebih jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi menjelan siang salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya yang pertama-tama kami ucapkan yang terhormat Bapak Bupati Konawe Selatan dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Kabupaten Konawe Selatan yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan dan para Ketua Fraksi yang hadir pada saat hari ini yang terhormat kepada 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 Bank yang hadir pada hari ini yang terhormat juga kepada rekan-rekan pengurus Kadin Provinsi Seles Tenggara yang sudah dapat meluangkan waktunya hadir di acara mukap 3 Kabupaten Konawe Selatan yang terhormat lagi kepada Bapak Ketua Kadin Kabupaten Konawe yang sudah menyempatkan waktunya hadir terima kasih Pak Ketua yang terhormat juga Bapak Nekuan Karateker yang sudah bisa melaksanakan kegiatan usahawan Kabupaten ini yang terhormat pula juga kepada Bapak Calon Ketua Kadin Kabupaten Konawe Selatan yang kita melihat pertama-tama saya sampaikan puji dan syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas berkahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk melaksanakan musyawarah Kabupaten 3 Kadin Kabupaten Konawe Selatan dalam hal ini saya berdiri di sini mewakili Ketua Kadin Profesi Sosetenggara dalam hal ini jabatan saya sebagai Ketua OKK Kadin Profesi Sosetenggara dan ini adalah tugas utama saya dan daripada tupuksi saya untuk menjalankan dan membentuk di setiap di setiap Kabupaten 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 di setiap Kabupaten saya juga sampaikan kepada Bapak-Bapak yang hadir pada saat ini bahwa keadaan Kabupaten Profesi Sosetenggara pada saat dipimpin oleh Pak Anton Timbang di mana kita sangat banggakan karena Munas Kadin itu yang tadinya cuma bisa yang berada di Pulau Jawa dan Pulau Bali ternyata bisa pindah ke Sosetenggara ini adalah satu kebanggaan yang besar kemudian juga saya laporkan juga dan saya sampaikan bahwa Kadin yang terbentuk pada saat ini yang awal pada saat Provinsi setelah selesai mokap sudah ada dua Kadin Kota Kendari dan Kadin Kabupaten Kolaka yang kemarinnya sudah musyawara juga adalah Kadin Kabupaten Konawe menyusul Konawe Selatan dan berikutnya kita punya program bahwa dimulai di bulan 12 sampai di bulan 1 Januari 2022 semua Kabupaten di Sultera sudah terbentuk kemudian juga kita akan rangkaikan dengan perhentikan yang bersama baik di Kepulauan dan Kebupaten semoga ini bisa berjalan dengan sukses saya juga harapkan kepada teman-teman Kadin Konawi Selatan yang akan bermusdah semoga sukses berjalan dengan baik dan lancar sehingga melahirkan pimpinan yang bisa membawa Kadin Konsel ini betul-betul bermitrah dengan pemerintah Kadin ini adalah mitra sejajar dengan pemerintah guna membangkitkan ekonomi baik itu ekonomi nasional ataupun yang ada di daerah mungkin saya tidak begitu panjang menyampaikan hal ini dan permohonan maaf ketua saya tidak bisa hadir karena beliau sangat sibuk makanya saya dipercayakan untuk membawakan sambutan ini menyampaikan lagi mohon maaf beliau karena lagi mendampingi menteri pada acara kepresidenan demikian dari saya dengan mengucapkan wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya baik bapak ibu hadirin yang kami hormati selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan sekretaris daerah konawas selatan sekaligus membuka secara resmi musyawarah kabupaten ketiga kamar dagang dan industri kabupaten konawas selatan kepada bapak insinyur dokter andos haji sarup sajak emesi dengan hormat kami persilahkan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan yang kami hormati yang kami hormati ketua dprd kabupaten konawas selatan beserta anggota yang hadir pada pagi hari ini yang saya hormati forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten konawas selatan yang kami hormati yang kami hormati ketua kamar dagang dan industri Indonesia kadin provinsi swasti negara dalam hal ini diwakili oleh ketua organisasi perangkat daerah konawas selatan yang sempat hadir yang saya hormati ketua caretaker kadin kabupaten konawas selatan pimpinan pimpinan perbankan bang sutra beni dan sejumlah pelaku usaha UMKM yang sempat hadir pada pagi hari ini tentu saja yang saya hormati ketua panitia pelaksana tadi sedikit pantunnya nanti sebentar saya balas pantunnya yang saya banggakan seluruh anggota kadin baik dari provinsi dan kabupaten terhusus tadi saya dengar ada ketua kadin kabupaten konawas terima kasih sudah hadir di konawas selatan para camat pemerintah desa hadirin undangan yang kami muliakan sebelum saya membahas sambutan saya tadi memperhatikan dengan seksama kadin ini ada simbol tabah jujur dan setia ini suatu filosofi yang tinggi sekali bagi pengurus kadin kalau kita implementasikan ketabahan dalam mengarungi perjuangan dunia usaha kejujuran dan kesetiaan ditambah lagi dengan simbol kuda kuda itu identik dengan mesin engine coba kita lihat berapa tenaga kuda powernya untuk itu saya sangat terkesima jadi di ruangan disambut dengan tarian kemudian di dalam luar biasa wahnya itulah ciri khas karena hadir semua para pengusaha yang menjadi mitra sejajar tadi yang sampaikan ketua OKK mitra sejajar jadi selevel pemerintah dengan dunia usaha pemerintah dunia usaha swasta masyarakat itulah konteks dalam pemerintahan kesejajaran tidak bisa pemerintah berjalan sendiri-sendiri tanpa ada dukungan dari pengusaha dari masyarakat itu dulu sisi untuk intronya baik ibu bapak sekalian pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan ima kuasa di akhir Desember ini di tengah-tengah kesibukan kita dapat melaksanakan satu agenda yang strategis dan penting khususnya di daerah kita kondosatan yang kita cintai sekaligus kami menyampaikan perumahan maaf pada seluruh peserta utamanya pengurus kadin baik provinsi dan kabupaten Kuala Selatan persamaan acara ini sedianya pabupati mengagendakan untuk hadir sekaligus memberikan sambutan dan membuka acara ini tetapi dalam waktu yang persamaan kita kedatangan tamu kepala negara sehingga tadi barusan WA Pak Presiden kita sempat bertemu langsung dengan pabupati dan menanyakan aktivitas khususnya kegiatan COVID pelaksanaan vaksinasi memang di Indonesia ini salah satu yang agak ketinggalan ada empat provinsi Soalisi Tenggara diantaranya kemudian Papua dan Maluku tapi Alhamdulillah dengan partisipasi kita semua tentu saja kami harapkan peran kita semua dari pengurus Gadin yang sempat hadir pada pagi hari ini dapat memberikan support sekaligus mendorong peningkatan presentase kita di konsel masih ada empat ya empat kecamatan yang masih posisi kuning kuning itu belum 70% masih 60an insya Allah di 31 Desember kita akan target bisa mencapai sampai 70% dari ya bedalah katakanlah kalau Konawe Utara hanya 46 ribu sasaran kita 236 ribu sekian sasaran dari jumlah penduduk kurang lebih 318 ribu saat ini selanjutnya saya kira ini biasanya kalau kita disiapkan konteks sambutan kayak kaku ya saya tidak usah terlalu baca ini saya kira kita semua pahami bahwa saat ini di Sulawesi Tenggara Kona Selatan yang terluas setelah daerah lain di terdiri dari 25 kecamatan 336 desa 15 kelurahan satu wilayah yang masih sulit dijangkau dari sisi daratnya itu kecamatan Lauti dimana disana ada 7 desa kurang lebih ada 9 ribuan jumlah penduduk kemudian tentu saja dengan luas wilayah yang demikian besar dan memiliki prioritas pembangunan di Kona Selatan ini sesuai dengan RPJM yang telah diperdakan potensi kita luar biasa tadi yang disampaikan oleh Ketua OKK antar lain dari sektor pertanian dalam arti luas perikanan kemudian pertambangan bahkan kalau kita lihat data di perizinan itu kecenderungan karena sekarang dengan keterbukaan informasi sistem OSS semua bisa mengakses ya sistem perizinan sekarang tidak lagi datang tatap muka tinggal dibuka OSS kemudian disitu bisa melakukan pendataan atau sekaligus bisa memberikan informasi-informasi berkaitan untuk investasi nah dengan potensi ini tentu harapan kami mewakili pemerintah daerah kita tidak hanya pemerintah daerah itu tidak hanya istilahnya menjaga lahan ya mungkin peran-peran dari Bapak-Bapak di Kadin apalagi saya lihat kalau saya lihat ini mohon maaf Pak Tasman Lamuseh anggota DPRD Ketua Komisi ini energi semua anak-anak muda semua jadi dengan jiwa yang semangat milenial tentu potensi ini potensi pertambangan perkebunan pertanian perikanan itu yang harus dimaksimalkan kemarin kita menerima tamu dari Direktur UMKM Ibu Ririn dulu kanwil anggaran sini melihat potensi Kopi Tolaki yang sudah apa namanya sudah investasi di daerah Mowila di sekitarnya Mowila Landono bahkan sudah ada permintaan keluar ekspor kemudian juga berbagai macam investasi lainnya misalnya UMKM Nenas Koronua itu di kejamatan Sabulakowa ada kurang lebih 350 hektare sudah produksi kalau dibeli di sana itu hanya 8.000 kalau di pinggir-pinggir Bypass kalau kita lihat dia jualan sampai 20.000 nah ini ya sebenarnya yang menjadi potensi kita salah satunya tadi itu nanas itu bisa jadi selai selai itu campuran kalau kita makan roti atau kopi kopi Tolaki itu sudah masuk di apa namanya di Indomaret dan seterusnya nah ini kalau menurut kami ini yang harus menjadi perhatian kita karena terlalu banyak potensi sama dengan katakanlah investasi pertambangan ya mineral kita sebenarnya karena kewenangan daerah itu sama sekali tidak ada lagi di sana nanti terkesan pemerintah kabupaten itu kabupaten kota hanya menunggu lahannya sudah keluar HGU-nya bertahun-tahun tidak diolah hanya jadi apa itulah biasanya ada konflik-konflik sebenarnya pengusaha dengan pengusaha pengusaha dengan masyarakat sekitarnya dan karena apa karena tidak tidak bergerak oleh karena itu kami mohon melalui kesempatan yang berbahagia ini dengan potensi yang luar biasa baik sisi perikanannya di kolono kolono tibur menjadi satu pusat industri perikanan di sana apalagi ini apa namanya bisa terkespor kepiting ikan dan seterusnya kemudian di pertambangan di pertanian sekarang sawit sawit itu yang lagi bergerak rencana dua lagi Pak ya di Basala bangun pabrik lagi jadi kalau selama ini produksinya panennya itu dibawa ke tempat lain sekarang sudah ada pabrik sawit sehingga petani-petani kita itu tidak kesulitan dalam memasarkan hasil-hasil produksinya demikian juga yang lain-lainnya nah oleh karena itu kalau kita lihat kadin ini sangat kuat dasarnya undang-undang nomor satu tahun 1987 dimana kamar dagang dan justi merupakan satu-satunya organisasi makanya tadi saya awali kenapa simbolnya itu kuda itu identik dengan kekuatan power ya simbol di mesin itu selalu ditanya berapa tenaga kudanya oleh karena itu saya kira ini kadin yang demikian didasari undang-undang nomor satu tahun 1987 kemudian disahkan KPRS-nya nomor 17 tahun 2020 jadi kadin sebagai wadah pengusaha Indonesia maka sudah saatnya kadin Indonesia khususnya nanti di kondosatan akan lebih giat membantu membangun dan meletakkan perekonomian bangsa demi mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha baik nasional regional maupun kewidayahan sehingga dapat menumbuhkan dan menyesedaterakan masyarakat kita pandemi COVID-19 telah membawa dampak signifikan perekonomian dunia termasuk di Komunan Selatan berbagai strategi sudah dan akan diterapkan untuk membangkitkan perekonomian sekaligus tetap mempertahankan tingkat kesehatan publik secara prioritas kadin sebagai mitra pemerintah dapat mengambil peran dalam memulai sinergi pemulihan ekonomi daerah sinergitas diperlukan untuk menentukan sektor usaha mana yang perlu dimaksimalkan merujuk kepada potensi daerah atas dasar prinsip inklusif dan kolaboratif yang dimaksud disini adalah inklusif artinya kadin harus bisa merangkul setiap pelaku usaha dengan berbagai skala dan jenis industri kolaboratif artinya menjadikan kadin sebagai tempat bekerjasama untuk membantu sektor di bidang kesehatan dan penelukungan sehingga kesehatan secepatnya pulih akibat pandemi COVID-19 tentu diharapkan kadin Kondak Selatan sungguh-sungguh melakukan pembinaan sekaligus mengembangkan kapasitas dan sumber daya manusia para pengusaha lokal atau yang ada di Kondak Selatan sehingga ke depan para pengusaha dapat meningkatkan hubungan dan kerjasama perekonomian yang saling menunjang dan saling menguntungkan contohnya jadi di Tinanggea itu ada produk terasi karena kita punya merek jadi bahan bakunya ada di Tinanggea tetapi yang punya merek itu di NTB karena apa ada perlakuan yang belum bisa terpenuhi sehingga yang terbaca di sana adalah terasinya NTB produknya dari Tinanggea sama juga dengan kepiting ya kepiting apa yang besar-besar itu di daerah dekat-dekat Roraya demikian juga ikan di kolono dan sekitarnya teluk kolono dulu kita kalau Bapak Ibu ingat kolono itu adalah pusat pembibitan mutiara oleh pemerintah Jepang nah kenapa karena itu merupakan survei mereka sangat tepat dan menghadirkan produksi yang sangat tinggi optimalisasi peran Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dalam memusiasikan pembangunan ekonomi di masa pandemi COVID-19 sangat dibutuhkan dimana tugas dan fungsi pokok Kadin diantaranya adalah meningkatkan ekspor jadi tidak hanya untuk kebutuhan lokal meningkatkan investasi dan juga membina UMKM serta menjadi mitra strategis strategis pemerintah daerah melalui musyawarah ketiga kamar dagang dan industri Kabupaten Kona Selatan ini saya harapkan akan terpilih pengurus baru priode 2021 2026 yang mampu mengembang amanah dan mendukung serta selalu proaktif dan bersinergi dalam setiap program pengumunan di Kabupaten Kona Selatan tentunya kepada pengurus Kadin Kabupaten Kona Selatan priode sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan siri jitas selama ini dengan pemerintah Kabupaten Kona Selatan demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini sebelum saya menutup saya harus balas pantunya tadi Pak Ketua Panitia masih eksis merek sepatu bata produk dijual tidak tersisa Kadin perlu langkah nyata eksistensi Kadin biar terasa masih ada satu lagi kertas putih untuk ditulis seragam putih kebanggaan Kadin satukan hati membangun negeri Kadin terdepan harapan Kona Selatan terima kasih dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim musawarah Kabupaten ketiga Kadin Kamar Dagang Industri ketiga Kabupaten Kona Selatan saya nyatakan resmi dibuka ya mohon izin Bapak Sekda untuk tetap tinggal di tempat dilanjutkan dengan pembukaan musyawarah Kabupaten ketiga Kadin Kona Selatan yang ditandai dengan pemukulan gong dan mohon berkenan mendampingi Ketua Kadin Provinsi Ketua DPRD Kona Selatan atau yang mewakili Bapak Tasman Lamuse mohon berkenan Bapak dan Ketua Demisioner Periode 2016-2021 kami persilahkan dan pembukaan musyawarah Kabupaten dan ketiga Kadin Kona Selatan ditandai dengan pemukulan gong sebanyak tiga kali oleh Sekretaris Daerah Konawe Selatan kita beri polos yang meriah yang mohon untuk tetap tinggal di tempat dilanjutkan dengan sesi foto bersama kami persilahkan rakan-rakan media untuk mengabadikan momen ini pengambilan gambar selesai kami persilahkan selamat menikmati 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 ya baik bapak ibu hadirin yang kami hormati dengan berakhirnya pembaca dan doa tadi maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara pembukaan Musyawarah Kebupaten Ketiga Kadin Kunawih Selatan akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton